Orang tua murid, kelas 10, 11, dan 12 yang kami hormati, saya ucapkan selamat sore. Salam sehat, damai sejahtera selalu untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Mulyono selaku Kepala Sekolah, Bu Novi selaku Wakasek Kurikulum, Pak Yustinus selaku Wakasek Kesiswaan, Bapak dan Ibu Guru, serta orang tua murid yang sungguh kami kasihi. Menjadi sesuatu yang sangat membagiakan bahwa pada sore hari ini kita bisa bertemu walaupun secara virtual. Pertemuan kita pada hari ini satu tekat, satu tujuan. Untuk menyiapkan diri, melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas. Yang ternyata begitu banyak hal-hal yang harus kita persiapkan. Oleh karena itu, maka pertemuan kita sore hari ini saya susun sebagai berikut. Yang pertama adalah doa pembukaan yang akan disampaikan oleh Pak Yustinus. Yang kedua adalah sambutan, arahan, dan penjelasan tentang pembelajaran tatap muka terbatas. Yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Agustinus Mulyono. Setelah itu dilanjutkan dengan teknik PTM yang akan disampaikan oleh Ibu Novi selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum. Setelah itu Bapak Ibu semuanya diberi kesempatan untuk bertanya. Dan nanti dalam pertanyaan ini, saya ceritanya jawab ini, Bapak Ibu boleh menulis di chat. Sehingga nanti kami bisa melihat langsung kalau memang tidak ada kesempatan untuk langsung berbicara. Saya kira bagus, misalnya ketika Pak Mulyono melakukan presentasi misalnya, lalu ada sesuatu yang ingin disampaikan atau ditanyakan, boleh ditulis di chat terlebih dahulu. Biar tidak lupa maksudnya ya. Lalu setelah tanya jawab, berarti acara selesai. Penutup, yang akan ditutup dengan doa, dipimpin oleh Pak Hendrikus. Baik, Pak Muly, Bapak Ibu Guru, dan juga seluruh orang tua murid yang kami hormati, marilah kita awali pertemuan kita pada sore ini dengan terlebih dahulu memohon rahmat Tuhan di dalam doa pembukaan. Untuk itu, kepada Bapak Justinus Paskahana, saya persilahkan. Terima kasih, Pak Yuh. Sudah jelas suara saya ya, Pak Yuh ya. Sudah. Ya, terima kasih, Pak Yuh. Ruder, Bapak Ibu, yang saya hormati, mari kita pada sore hari ini sebentar menundukkan kepala untuk berdoa. Kita hening sebentar, mohon maaf kalau doa saya pimpin secara katolik bagi yang berperyakinan lain, mohon dukungannya. Dalam nama Bapak dan Putra dan Pak Yuh. Alah Bapak yang maha pengasih, puji dan syukur kami sampaikan kehadiratmu karena kemurahanmu, karena kasihmu, karena limpahan rahmat dan berkat yang telah engkau berikan kepada kami. Terutama pada sore hari ini kami boleh bergabung pada meet untuk mendengarkan sosialisasi pertemuan tatap muka terbatas pada pembelajaran anak-anak kami. Kiranya pada pertemuan sore hari ini kami sungguh dapat memaksimalkan kegiatan proses pembelajaran anak-anak kami, sehingga akhirnya anak-anak kami boleh belajar dengan baik, maksimal, akhirnya dapat mencapai cita-citanya. Bapak, kiranya engkau memberkati pertemuan kami hari ini dari awal sampai akhir nanti, agar semua boleh berjalan dengan lancar. Juga engkau berkati jaringan yang kami gunakan, sehingga jaringan yang kami gunakan tidak mengalami kendala atau hambatan. Bapak, semua kami serahkan ke dalam tanganmu, agar pertemuan ini sendiri yang kau pimpin, agar semua yang telah kami rencanakan, semua yang sudah kami usahakan, dan semua yang sudah kami laksanakan untuk mendampingi putra-putra kami di SMA Pangu Giluhur, sungguh berkenan di hadiratmu dan menambah kemuliaan serta keluburan namamu. Bapak yang penuh kasih, kami juga mohon berkat untuk anak didik kami yang telah menerima hasil PTS. Kiranya semua yang sudah dialami menjadi proses pembelajaran yang baik, dan anak didik kami boleh berkembang sesuai dengan kehendakmu saja. Kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapak dan putra dan berkutus. Terima kasih Pak Yu. Baik Pak Yustinus, terima kasih setelah memimpin doa pada meeting pada sehari ini, sehingga di nantian meeting telah dibuka. Dan untuk selanjutnya, Bapak, Ibu, orang tua murid yang terkasih, mari kita mendengarkan sambutan arahan dan juga penjelasan berkenaan dengan pelaksanaan pertemuan tatap muka terbatas. Untuk itu, kepada Bapak Agustinus Mulyono, saya persilahkan. Terima kasih yang saya hormati Bapak-Ibu orang tua peserta didik kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, serta Bapak-Ibu guru, buder, pengajar SMA Panggul Jakarta. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sore hari ini kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan bersuka cita. Pertama, kita panjatkan puji syukur, hadirat Tuhan, karena pada sore hari ini kita bisa berkumpul, meskipun dalam ruang maya ini ya, namun ini adalah suatu berkat yang harus kita syukuri. dan juga pada kesempatan ini kami mengaturkan terima kasih untuk Bapak-Ibu orang tua peserta didik yang bisa bergabung. Ada beberapa yang sepertinya belum bisa bergabung, nanti harapannya bisa menyimak melalui rekaman. Ini sifatnya memang sangat mendesak ya Bapak-Ibu, maka ya mohon dimaklumi karena hari Jumat, ya kami sekolah, ya Jumat malam malam itu baru diajak koordinasi oleh dinas untuk pelaksanaan pertemuan tatap muka terbatas di SMA Panggul Jakarta. Nah, ya hari Sabtu tentunya kemarin ada kegiatan anak-anak, saya kira tidak mungkin ya, akan terus kita geser untuk sosialisasi ini. Maka kita sebagai orang tua yang mengalah ya, saya kira ini supaya nanti apa yang harus kita siapkan, kita juga koordinasi dengan Bapak-Ibu orang tua. Ini saya kira sekarang sangat penting ya, bahkan yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan, Pak Giajar Dewantara, bahwa sentral pendidikan itu ada tiga, keluarga, sekolah, masyarakat. Ini sekarang sungguh-sungguh harus kita laksanakan. Terlebih untuk pertemuan tatap muka terbatas ini nanti, yang menjadi kunci anak bisa datang atau tidak, itu adalah orang tua. Maka terima kasih sekali untuk ini. Pada masa sekarang ini memang antara sekolah, Bapak-Ibu guru, orang tua, peserta didik harus kompak untuk selalu bersinergi. Itu maka mohon izin karena banyak sekali yang harus kita siapkan, termasuk dari orang tua, nanti kesiapannya apa, anak-anak, peserta didik, Bapak-Ibu guru, sekolah. Maka pada kesempatan ini saya mohon izin untuk share screen yang berhubungan dengan apa yang nanti harus disiapkan oleh orang tua dan anak-anak, serta sekolah. Sudah muncul ya, Pak Janis? Sudah, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Jadi, secara khusus ini sore hari ini nanti kita itu membahas tentang pertemuan terbatas untuk anak-anak kita yang akan dimulai nanti hari Senin. Jadi kita memang baru mendapat informasi hari Jumat malam yang nanti kita akan melaksanakan itu. Dan sebelumnya saya kira juga kita sudah banyak menyiapkan, mengisi asesmen-asesmen yang harus kita lakukan untuk kesiapan pertemuan tatap muka itu. Jadi untuk pertemuan tatap muka itu sekarang harus mengikuti aturan. Kalau kita sekolah, ya itu berarti dinas yang harus menyelenggarakan. Maka kalau beberapa waktu yang lalu ada orang tua yang mendesak sekolah supaya segera PTM, karena mungkin di rumah mungkin anak kurang serius, atau kadang-kadang antara belajar dengan tidak, orang tua tidak bisa mengontrol itu tetap kita harus menahan. Bahkan sampai sekarang pun nanti juga banyak hal yang berbeda, tidak langsung kembali seperti 2019 kemarin Bapak-Ibu menyerahkan ke sekolah untuk ini. Nah ini kita sudah mendapatkan SK untuk melakukan tatap muka. Ini dari SK Kepala Dignas ya, bahwa sekolah itu untuk menyelenggarakan tatap muka secara terbatas itu harus mendapatkan SK. Kita tanggal 4 itu sudah bisa melaksanakan pertemuan tatap muka terbatas, karena ada aturannya bahwa yang bisa menyelenggarakan pertemuan tatap muka terbatas itu untuk daerah yang level 1 sampai 3. Ini mungkin akan saya cepat saja ya, karena banyak, dan nanti juga mungkin secara teknis itu juga ada penjelasan dari Ibu Novi. Ini sudah saya kirim di agenda sekolah juga, nanti tinggal Bapak-Ibu melihat ya. Ini dasar hukum, kenapa kita menyelenggarakan pertemuan tatap muka harus seperti ini, yaitu ada dasar hukum yang harus kita ikuti ya, Bapak-Ibu. Nah ini kesiapannya, sudah jauh-jauh sebelumnya, Bapak-Ibu guru, anak-anak, itu harus ada pengisian assessment, bahkan Bapak-Ibu orang tua ya, kenapa baru kita itu nanti masuk di tahap ketiga. Itu ya karena di awalnya isian dari Bapak-Ibu yang waktu itu assessment kita kirim, itu belum memenuhi syarat. Atau mungkin juga kemarin karena belum mengisi atau ya memang belum mengizinkan, yang jelas kan harus ada data itu. Kita sudah mengisi itu, dan yang minggu-minggu kemarin sebelum ini ada SK, SK-nya itu pertanggal 29 September, itu Bapak-Ibu guru, anak, bahkan orang tua juga sudah mengikuti pelatihan, supaya paham nanti apa yang harus dilakukan untuk pembelajaran tatap muka terbatas pada kenormalan baru ya, saya kira tidak bisa persis seperti yang dulu. Ini yang banyak juga Bapak-Ibu guru, termasuk harus mengisi pada dashboard siap belajar itu. Nah ini untuk pertemuan tatap muka yang secara terbatas, yang nanti akan kita lakukan, untuk ini sebagai gambaran saja ya, mungkin secara cepat bahwa di DKI ini juga baru sedikit sekali, belum ada sepertiganya barangkali ya, ini waktu April, bahkan ini pun yang April, Juni itu juga waktu itu tidak terselenggara. Yang tahap pertama ini hanya 587, tahap kedua kemarin 809, yang ini nanti mulai 4 Oktober ini juga baru 1.325, jadi masih sangat sedikit sekali, nanti untuk tahap berikutnya ini yang 11 Oktober, kalau nanti memungkinkan 6.000, 25 Oktober nanti 8.500, 1 November 11.000, dan ini pun juga dari evaluasi nanti ya, kalau nanti pada saat pelaksanaan nanti ada peningkatan, ya pasti akan ada perubahan untuk ini. Nah, hal-hal yang perlu disiapkan ya Bapak-Ibu, ini untuk sekolah maupun orang tua, peserta didik, ya ini yang pertama terkait infrastruktur, ya saya kira ini bukan hanya sekolah saja, saya kira juga di rumah perlu infrastruktur pendukung itu untuk nanti, kemudian pendidik dan tenaga kependidikan, bukan hanya guru ya, nanti supaya yang harus mengikuti protokol kesehatan, kemudian kurikulum yang dibuat nanti juga tidak seperti pada kurikulum yang normal. Maka ada mungkin materi-materi esensial atau pelajaran yang secara khusus yang di-PTM-kan. Kalau nanti lancar dalam PGG, lebih efektif PGG, ya bisa kita lakukan dengan PGG. Kemudian juga ada yang harus dipersiapkan oleh orang tua peserta didik. Nah, berkaitan dengan infrastruktur, ini ya Bapak-Ibu, kebersihan ruang, ya ini sudah kita siapkan, bahkan hari ini semua guru karyawan itu masuk untuk menyiapkan ini, karena waktunya yang sangat mendesak ini ya, untuk kebersihan, kemudian juga untuk petunjuk-petunjuk arah, jarak antara ini, ruang PS dan yang lain-lain ini. Ini untuk berkaitan dengan infrastruktur, untuk pendidik dan tenaga pendidikan ini ya, nanti saya kira secara teknologi akan menjelaskan. Saya akan cepat saja, ini Bapak-Ibu mungkin nanti yang berkaitan dengan Bapak-Ibu orang tua dan peserta didik. Nah, untuk yang kurikulum, ini ada juknisnya juga, jadi kita tidak hanya asal nanti, yaitu dari juknis pertemuan tata muka terbatas, yang dari Kepala Dignas DKI nomor 882 ini. Bapak-Ibu kalau mau lihat persis di internet juga ada. Jadwal maksimal itu di sini dibuat 4 jam, 4 jam, tentunya 4 jam pelajaran ya ini ya. Untuk waktu hitungannya ya, itu untuk SMA dan SMK itu 175 menit, jadi maksimal. Kita ini, dan materi esensial, ini Bapak-Ibu yang untuk kehadiran dan kepulangan siswa, ini kalau pada juknis itu kan harus menyampaikan ke orang tua, tapi di kita itu kan ada sistem agenda sekolah, maka nanti untuk kehadiran anak-anak itu diharapkan membawa kartu pelajar, yang itu kan sekaligus bisa untuk absensi. Ini khusus untuk kelas 11 dan 12 ya, untuk kelas 10, karena kemarin belum memungkulkan foto, ya tapi nanti segera kita proses. Jadi pada saat datang itu tinggal ditempel di mesin itu, sudah akan langsung terkirim ke orang tua. Jadi kalau misalnya anaknya namanya Ronald, ini sampai di sekolah jam 6.30. Demikian juga saat pulang nanti, saat pulang nempel, ini Ronald akan pulang, apa meninggalkan sekolah jam 10.40, sehingga langsung diinfokan melalui agenda sekolah dengan WA Bapak-Ibu orang tua. Maka konfirmasi ya, karena saya cek di agenda sekolah itu, masih ada beberapa orang tua yang belum konfirmasi, sehingga kalau ada info-info itu, tidak terkirim. Kalau ini nanti sudah dikonfirmasi, akan terkirim kehadiran pulang, termasuk info-info broadcast atau nilai-nilai akan terkirim. Ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi antara sekolah orang tua, orang tua dengan peserta didik. Ini sistem yang kita gunakan seperti itu. Kemudian ini dari pihak sekolah, nanti juga akan selalu melaporkan ke Dinas Pendidikan, Sudin. Memang banyak yang harus kita siapkan. Ini untuk persiapan peserta didik, Bapak-Ibu, nanti sekolah juga melaporkan, ini harus cek list, maka perlu disiapkan, Bapak-Ibu. Nanti ini poin pertama, bahwa peserta didik yang hadir maksimal 50 persen. Maka harus dipahami, nanti tidak apa istilahnya. Ini anak saya ingin masuk, terus langsung diminta masuk. Nanti akan ada pengaturan untuk itu. Termasuk kalau sesuanya hanya sedikit, apa juga harus 50 persen. Kalau ketentuannya memang seperti ini, Bapak-Ibu, tapi nanti kita bisa sesuaikan dengan situasi dan kondisi kita. Itu, terus ini yang kedua kita sudah melakukan. termasuk diharapkan anak-anak itu untuk mendownload aplikasi yang waktu itu di assessment itu untuk melihat kondisi kesehatan anak-anak itu, yang cek CL itu. Kemudian kita didik, ini suhunya saat awal, tidak lebih dari ini, kalau nanti lebih dari ini, otomatis tidak boleh masuk ruangan, tapi masuk ke ruang isolasi. Di ruang isolasi ditunggu, mungkin karena perjalanan atau apa, sehingga suhunya lebih, dicek kalau nanti tidak turun, otomatis orang tua harus menjemput. Kalau nanti turun, berarti diperbolehkan masuk kelas. Ini peserta didik yang hadir menggunakan masker atau fresh heel, ini termasuk nanti saat di kelas, selalu seperti itu. Saat bicara juga tetap harus menggunakan masker. Kemudian peserta didik yang hadir bersedia mencuci tangan. Cuci tangan di depan, nanti akan diarahkan selalu cuci tangan di sini. Kemudian sebelum masuk kelas, di depan kelas nanti juga akan disediakan hand sanitizer, itu menggunakan itu, hand sanitizer. Kemudian nanti di kelas kita sudah atur, jarak antara peserta didik itu minimal 1,5 meter. Nanti Bapak-Ibu mungkin bisa lihat fotonya, karena tadi Bapak-Ibu guru juga sudah simulasi, supaya bisa kita lihat. Nanti kalau ada masukan dari Bapak-Ibu, dipersilahkan untuk kebaikan kita. Pesta didik tidak mempunyai riwayat ini, saya kira paham ya kita, untuk COVID. Pesta didik menggunakan muda angkutan yang aman, sesuai protokol kesehatan. Jadi, ini Bapak-Ibu menjadi catatan kita, karena kemarin anak-anak yang mengikuti ANBK sudah kita pesan supaya tidak berbuncingan, ternyata setelah pulang ada yang bunceng temannya. Ini diharapkan tidak. Karena, kalau mungkin dengan bojek, ini mungkin bisa, tapi kalau berbuncingan dengan temannya, itu dihindari untuk itu. Dan yang menggunakan motor, saya kira yang benar-benar sudah punya SIM mestinya. Terus, jika pesta didik sakit ketika sedang berada di sekolah, maka orang tua bersedia menjemput ke sekolah. Terus, yang sebelah pesta didik mengisi fakta integritas. Ini Bapak-Ibu yang diketahui orang tua, nanti akan ada fakta integritas, orang tua itu mengizinkan atau tidak. Sehingga ini menjadi kesepakatan bersama, jangan sampai nanti, misalnya pada saat PTM, pahitnya atau terjadi hal yang negatif, anak terpapar itu ya, tidak saling menyalahkan. Itu maka kita harus benar-benar taat dengan protokol kesehatan. Pesta didik yang hadir, ini tidak menghidap penyerta, maka kemarin diisian, itu harapannya kalau ada data seperti ini, ya orang tua tidak mengizinkan nanti. Pesta didik yang hadir ke sekolah tidak berasal dari daerah ini, PPKM level 4. Maka untuk siswa kita itu kan, ya ada yang dari Bekasi, ada yang dari BSD, ada yang dari Cipo, ini kan lintas provinsi ya Bapak-Ibu, maka yang paham dengan situasi kondisi ini kan Bapak-Ibu orang tua. Maka tadi saya sampaikan, sekarang ini untuk bisa PTM atau tidak, itu kuncinya orang tua. Maka orang tua juga harus jujur ya, untuk ini, supaya nanti jangan sampai ada yang Abe, karena kalau ada satu anak Abe yang dirugikan bukan anak kita sendiri, bisa saja Bapak-Ibu guru, bisa juga teman-teman yang lain. Maka kita harus berpikir untuk ini ya, ini juga bukan untuk keselamatan kita sendiri, tapi juga untuk orang tua, Bapak-Ibu guru, dan teman-teman. Ini, kemudian yang keempat ini ya Bapak-Ibu, karena ini kantin juga tidak boleh buka, sekitar sekolah kalau ada warung juga harus kita ini, kita minta untuk tidak melayani anak-anak. Maka pesta didik membawa makanan dan minuman dari rumah masing-masing. Ini Bapak-Ibu orang tua yang benar-benar harus menyiapkan ya, tidak boleh nanti sekarang kan gampang ya, misalnya anak udah berangkat dulu aja, nanti saya kirim go food lewat ini. Itu juga tidak boleh. Maka harus dari rumah benar-benar disiapkan peralatan apa saja. Tidak boleh pinjam-meminjam, dan makanan juga tidak boleh istilah anak itu jibi-jibi itu ya, tidak diperbolehkan. Pesta didik yang hadir di sekolah dalam kondisi sehat jasmini rohani, itu wajib ya. Nah ini untuk kesiapan orang tua pesta didik. Sebelum berangkat di sekolah, orang tua harus memastikan bahwa sesat dalam kondisi sehat, kemudian sebelum berangkat, selalu memberi sarapan, atau kalau nanti dibawa bekel ya bisa, syukur-syukur sudah sarapan, nanti ada bekel, itu lebih baik. Mengingatkan kembali, selalu membawa dan menggunakan masker, serta masker cadangan, hand sanitizer, meskipun nanti sekolah juga menyiapkan cadangan untuk masker. Ini kesiapan dari orang tua, memastikan tidak menggunakan, ya ini untuk ini aja ya, mungkin keamanan, yang berikutnya membawa bekel makanan minuman dari rumah, memastikan anak-anaknya membawa, buku perlengkapan alat tulis pun juga, ini, dihindari untuk pinjam-meminjam itu. Mengingatkan putranya untuk membawa perlengkapan alat sholat, kalau pada ini, masa di sekolah itu akan melakukan itu ya, tapi kita jadwalnya sepertinya tidak melebih dari jam 12, kalau sekiranya tidak perlu ya, tidak apa-apa, tapi kalau nanti ada jadwal yang melebih jam 12 untuk siswa kita yang muslim, misalnya mau sholat, kita juga menyiapkan ruangan untuk itu, tapi diharapkan membawa perlengkapan pribadi. Mengingatkan putranya untuk langsung menuju ke ruang sekolah, ruang kelas ini nanti ya, tidak mampir-mampir, maka kalau Bapak Ibu mengantar, ya nanti langsung di gerbang sekolah. Kalau mau masuk juga malah lebih baik ya, jadi tidak mungkin jauh-jauh dari sekolah. Dan harapannya tidak mengikuti ini ya, anak-anak ya, mungkin anaknya, wah saya turun di lampu merah saja Pak, untuk ini ya, nanti takutnya ada yang ngatain atau ngeledekin anak mami atau papi, ya itu harapannya nanti tetap ya, kalau mengantar ya, sampai di depan gerbang. Jika mengantar dan menjemput, tidaknya berhenti di lokasi yang ditentukan setelah, tadi saya katakan untuk itu. Kemudian untuk siswa kita ya, saat keberangkatan yang perlu diperhatikan ini, ya jadi berangkat dalam kondisi sehat, tadi jelas harapan, ya membawa itu masker tadi ya, bekal, kemudian buku, ya tadi kalau perlu sholat, kemudian jika menggunakan kendaraan, ya yang tadi yang, kalau yang sudah punya SIM tentunya, dan tidak guncingan dengan temannya, kalau mau naik grep bareng, ya tentunya yang tidak berdekatan. Terus langsung menuju ke sekolah, tidak ke taman atau ke yang lain-lain. Terus setelah masuk lingkungan sekolah, ini masker tetap harus di itu, ya melakukan sering suhu, ya ini ada termogan yang sudah disiapkan, kemudian, ini larangan masuk lingkungan sekolah bagi siswa yang ini, yang tentunya kurang sehat ya, ini seperti tadi. Terus, apa, cek suhu, kemudian, nanti setelah cek suhu, harapannya seperti tadi saya sampaikan ya, nanti ada yang belum sini, langsung presensi dengan kartu pelajarnya itu untuk kelas 11 dan 12, sehingga langsung terkirim ke orang tua, kedatangannya jam berapa, ya gitu. Kemudian saat mengikuti pembelajaran, ya sama ya, tadi harus selalu pakai master juga, kemudian yang berikutnya, yang mungkin yang belum ada di tadi, kalau jarak sudah kita atur minimal 1,5, kemudian kalau sakit ya harus ke UKS, kemudian dalam kelas itu harus selalu menggunakan masker, termasuk saat berbicara. Kemudian kalau apa, ini untuk makan, itu juga tidak diperkenankan untuk keluar ruang, supaya nanti tetap pada jarak yang di kelas itu yang sudah kita atur, jaraknya 1,5 meter ini. Ruangan sudah kita siapkan sedemikian rupa, supaya mengikuti protokol kesehatan ya Bapak-Ibu, termasuk ventilasi, jendela yang semula disetting untuk AC tertutup semua, itu sudah bisa kita buka semua. Untuk saat kepulangan, nanti sebelum pulang juga ya repannya menempelkan kartu pelajar pada pinjir print itu, sehingga terkirim ke orang tua, bahwa anaknya meninggalkan sekolah, supaya nanti Bapak-Ibu orang tua memantau, bahwa anaknya setelah pulang, langsung pulang, jangan ke rumah temannya atau ke tempat yang lain. Kemudian tidak menunggu jemputan di luar sekolah, kalau menunggu, ya tetap di dalam sekolah, karena kemarin yang sudah ada tatap muka, itu ada sekolah yang dipublish oleh wartawan, ada dua anak yang menunggu di luar sekolah, kebetulan ngobrol, nggak pakai masker, dipoto. Nah akhirnya juga Dignas kena teguran, dan viral kemana-mana, itu kan saya kira yang berikutnya nanti, yang kena bukan hanya kita, pasti nanti Dignas juga akan menegur kita, ya ini yang tidak kita harapkan. Ya tidak berguncingan, tadi sudah kita sampaikan, sampai rumah, harapannya juga mengikuti protokol kesehatan itu, langsung mandi, ganti pakaian. Ini untuk saat itu, nah ini yang harapannya kita bisa berjalan lancar ya Bapak-Ibu, untuk kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas ini, jangan sampai nanti dalam perjalanan, ya itu ada yang terpapar, sehingga nanti kalau ada seperti itu, mau satu anak, dua anak, ya itu tetap harus ditutup, dihentikan. Ini, terus, kalau tidak sesuai dengan SOP yang ada, dengan Juknis, maka juga PTM terbatas itu dihentikan. Nanti kalau misalnya ada kasus, ya satu anak yang mungkin melanggar, bisa saja berikutnya nanti anak tidak terundang untuk PTM terbatas. Sebagai contoh, misalnya pada saat pulang, nggak langsung pulang, tapi nongkrong di tempat lain, sehingga nanti ada data untuk itu dari sekolah, maka nanti sekolah akan tidak memberikan kesempatan anak itu untuk tata muka terbatas. Kemudian adanya kebijakan, mungkin karena perkembangan COVID, ini sesuai yang ada di edaran oleh Ibu Kepala Dignas. Ini kita berharap supaya nanti lancar, sehingga tidak terjadi seperti itu, karena kalau nanti terjadi seperti ini, mulai dari awal lagi, kita repot sekali, harus mengisi asesmen-asesmen lagi, ini akan agak menyulitkan kita. Nah ini Bapak-Ibu, tadi siang, jadi seperti tadi saya sampaikan, tadi Bapak-Ibu guru semua itu, karena waktu yang mendesak, kita minta untuk datang ke sekolah semua, termasuk Bapak-Ibu karyawan, yang menyiapkan nanti harus ada jalur-jalur itu, yang harus kita siapkan, sehingga kalau besok ada monitoring, ya ini kita tidak menyalai. Ini tadi sudah melakukan uji coba, bahkan nanti kalau anak yang ada di sekolah, ini misalnya sebagai gambarannya Bapak-Ibu ini, yang ada di sekolah, besok putra-putra kita, ini Bapak gurunya, nanti yang ada di dalam kelas itu, melihat tampilan yang ada di sini, di layar itu, ya nanti kalau mau melihat teman-teman yang di rumah, juga muncul yang ada di layar ini. Nah Bapak apa, teman-teman atau anak-anak yang ada di rumah, ya nanti melihatnya seperti ini Bapak-Ibu, melihat teman-temannya, teman-temannya yang ada di rumah yang lain, misalnya ini, yang ada di sekolah terlihat seperti ini Bapak-Ibu. Ini uji coba yang sudah kita lakukan, ya pasti tidak akan sama dengan kalau tatap muka langsung itu, ya artinya kalau kita misalnya yang ada di rumah, mau langsung negur teman saya yang ada di pojok sana, ya tentunya tidak bisa selancar kalau langsung tatap muka langsung, tapi kalau misalnya diharapkan, ya nanti juga bisa, kita sudah menyiapkan perangkat yang ada di sini. Ini untuk perlengkapan tadi, misalnya ini yang dilihat oleh anak kita yang berada di rumah, ini teman-teman kita, layar yang ada di depan kelas, itu nanti bisa kita lihat seperti ini Bapak-Ibu, kita melihat misalnya ada presentasi atau ada penjelasan yang ditulis langsung dengan tangan, ya itu bisa jelas seperti ini juga. Ini untuk kesiapan yang tadi kita sudah uji coba dengan Bapak-Ibu guru, ini luar biasa Bapak-Ibu guru, untuk meluangkan waktunya karena sangat mendesak, dan supaya juga bisa melayani anak-anak kita dengan baik. Tentunya nanti juga pasti akan ada kendala-kendala, mungkin juga ada kesulitan-kesulitan, karena ini hal yang baru, tapi kita tetap mengusahakan hal yang baik, supaya bisa melayani anak-anak kita. Itu Bapak-Ibu yang untuk kami sampaikan, dan harapannya yang nanti protokol kesehatan tetap dijaga oleh anak-anak, juga Bapak-Ibu guru, kemudian juga semua warga sekolah. Ini mungkin kesempatan ini juga, saya menyampaikan bahwa sekolah sekarang juga sudah proses untuk penerimaan peserta didik baru untuk tahun 2022-2023, bahkan kemarin anak-anak juga sudah mengadakan open house, maka kami sekolah juga mengajak Bapak-Ibu orang tua, supaya juga ikut menyuarakan ini, sehingga nanti berikutnya, saya kira sekolah-sekolah kita juga bisa mendapatkan siswa yang terbaik, paling tidak juga yang ingin mendapatkan informasi itu, bisa sampai ya Bapak-Ibu. Nah ini dengan mudah kita secara online, nanti tinggal klik agendasekolah.id ppdb SMA Panggulungi Jakarta ini. Ini kita berharap supaya Bapak-Ibu orang tua, sekolah, Bapak-Ibu guru, setelah didik itu bisa kompak dan bersinergi, karena nanti ada satu saja yang tidak kompak, tidak mendukung apa yang sudah kita usahakan bersama ini, bisa akan gagal Bapak-Ibu ya. Maka protokol kesehatan ini harus benar-benar kita ingatkan untuk anak-anak, agar anak selalu sehat, Bapak-Ibu orang tua sehat, Bapak-Ibu guru juga sehat. Begitu ya, semoga nanti apa yang kita siapkan bisa berjalan dengan lancar. Dan Bapak-Ibu ini saya juga menyampaikan apa yang sudah diupayakan oleh anak-anak usis ya, sekaligus ya usis ini kan juga istilahnya kita beri ruang untuk belajar. Nah ini kan kesempatan yang kemarin disampaikan itu mau berbagi, ini kan saya kira bentuk dari pengembangan karakter juga. Nah berbaginya itu bukan uang yang ke sana, tapi adalah nanti panel surya yang akan dipasang di rumah Panti Jumbo Yayasan Atma Brata. Nah harapannya dengan pemasangan itu kan mengurangi pembayaran listrik. Dan selain itu juga edukasi untuk anak-anak, edukasi untuk masyarakat, kegiatan ini kan nanti akan berdampak untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Karena kalau sekarang ini kan masih banyak listrik yang dihasilkan dari fosil ya, dari menggunakan bahan pakar fosil. Kalau ini dengan tenaga surya itu pasti akan ramah lingkungan. Maka usis menggalang dana supaya bisa mewujudkan itu. Ini saya cantumkan ya Bapak-Ibu. Nah ini harapannya ya anak-anak fosil dan juga anak-anak kita bisa mengembangkan karakter. Ya ini karakter sekarang kan karakter berbagi sesama yang membutuhkan. Itu yang saya sampaikan Bapak-Ibu. Ya terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Ya salam sehat untuk kita semua dan Tuhan memberkati. Baik, Pak Mulyono terima kasih untuk paparannya tentang PTM. Bapak-Ibu, orang tua, murid. Seperti tadi awal saya sampaikan ternyata PTM yang akan kita lakukan ini tidak sesederhana sebelum adanya COVID. Begitu banyak syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi, yang harus ditaati. Jadi satu saja syarat itu sampai dilanggar, itu konsumasinya ya cukup berat. Bisa juga mungkin izin lalu dicabut dan sebagainya. Oleh karena itu sekali lagi, terima kasih Pak Muly. Semoga nanti Bapak-Ibu sungguh mendapatkan pemahaman yang utuh. Dan apabila memang masih ada yang nanti bertanya, dipersilakan menulis terlebih dahulu di chat. Selanjutnya kita akan mendengarkan teknik pelaksanaan tatap muka terbatas ini. Dan untuk itu, kepada Ibu Novi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Selamat sore. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Pak Mulyono, selaku Kepala Sekolah dan Bapak-Ibu Guru SMA Pangudiluhur, serta Bapak-Ibu Orang Tua Murid Kelas 10, 11, dan 12. Ijinkan saya untuk share screen berkaitan ketentuan-ketentuan saat nanti anak melaksanakan PTM. Walaupun tadi sebagian besar itu sudah disinggung oleh Pak Muly, saya hanya menekankan saja yang nanti harus dilaksanakan anak-anak, baik dari segi perilaku, kemudian dari penjatualan, serta saat KPM nanti. Saya izin share screen. Sudah muncul ya Pak Yohanes ya. Baik, mungkin nanti untuk yang sama dengan Pak Muly, akan saya pertepat saja. Jadi, untuk persiapan pertemuan tatap muka di SMA Pangudiluhur, itu pada dasarnya kita sudah melewati langkah-langkah dalam membentuk tim satges, lalu menyusun SOP, menyusun sarana-prasarana pendukung, lalu ada koordinasi dengan gugus tugas, dan mengisi ceklis dari daftar periksa yang untuk disiapkan. Untuk protokol kesehatan itu sendiri, itu juga dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada protokol untuk guru karyawan, peserta didik dari rumah, kemudian ada protokol guru karyawan, peserta didik saat datang, lalu protokol guru karyawan, peserta didik di lingkungan sekolah, dan protokol guru karyawan, peserta didik saat pulang, kemudian pengaturan jadwal dan tatap muka, tatap muka terbatas khususnya, kemudian pengaturan dan penuhan sarpras. Untuk pengaturan pemenuhan sarpras, tadi sudah disinggung oleh Pak Muly, cukup lengkap ya Bapak-Ibu, memang hari ini. Khusus Bapak-Ibu guru hadir untuk uji coba terakhir, untuk kesiapan besok memantapkan kita memulai tatap muka secara terbatas. Mulai dulu untuk protokol kesehatan dari rumah, itu nanti mohon bantuan dari Bapak-Ibu untuk anak-anak, selalu dipastikan, selalu dalam keadaan sehat, tidak batuk, tidak pilok. Kemudian harapannya anak-anak selalu membawa makanan dan minuman dari rumah, dan peralatannya itu digunakan secara pribadi. Tidak perlu saling pinjam-meminjam. Kemudian harapannya anak-anak menghindari menyentuh permukaan benda-benda, menyentuh hidung, mata, dan mulut. Kemudian memakai masker dan memiliki cadangan masker, walaupun sekolah itu punya masker cadangan yang disediakan untuk siswa, tapi baiknya juga anak memiliki masker cadangan dan membawa hand sanitizer sendiri. Kemudian menyiapkan transportasi pribadi bagi anak bisa antar jemput atau tidak mengizinkan memakai moda transportasi masal ketika anak kembali ke sekolah. Seperti itu. Ini untuk protokol kesehatan saat datang ke sekolah. Jadi anak selalu diingatkan memakai masker, membawa masker cadangan, membawa hand sanitizer. Kemudian saat anak nanti datang, di depan gerbang sudah disediakan tiga alat cuci tangan, dan sudah diberi pembatas-pembatas untuk anak antri ketika nanti yang datang itu cukup banyak. Lalu didampingi oleh Bapak-Ibu guru yang menjadi petugas saat gas COVID dari sekolah. Setelah anak cuci tangan, nanti anak akan cek suhu. Saat cek suhu, nanti sekolah menyediakan dua cek suhu, dan di situ sudah ada barcode, di mana barcode itu setelah anak cek suhu, anak bisa scan barcode untuk meng-input suhunya. Seperti itu. Jadi nanti hasil data juga bisa langsung diteruskan ke dinas jika nanti ada pengecekan, seperti itu. Selalu jaga jarak dengan orang lain, dan saling menyapa dengan salam, tapi tanpa bersalaman atau tanpa bersembuhan. Kemudian untuk protokol kesehatan saat datang di lingkungan sekolah, selalu memang diingatkan kembali untuk membawa masker, hand sanitizer, menghindari kontak fisik. Ini yang perlu diwaspadai. Nanti juga Bapak-Ibu akan ada yang piket juga. Jadi harapannya anak-anak sudah diberikan informasi menahan diri, walaupun sudah lama, sekali belum sekolah, saatnya sekarang bisa ketemu teman-temannya, harapannya bisa menahan diri, untuk tidak kontak fisik dengan temannya. Kemudian tetap jaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sekolah sudah memberikan batas-batas tempat duduk, ada jeda-jedanya, seperti itu. Jadi harapannya anak tidak saling berhimpitan atau saling berkerumun. Mohon maaf, Pak Andri bisa di-mute sebentar. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Kemudian anak-anak harapannya membawa alat tulis sendiri, dan tidak ada yang saling meminjam alat tulis. Sekolah sudah memberikan tempat duduk, kemudian juga kursi, itu sudah ditentukan setiap kelas itu isinya 50% dari jumlah tiap kelas. Jadi kalau mungkin ada kelas yang jumlahnya 32, berarti 50%-nya itu adalah 16, dengan jarak yang sudah ditentukan tadi, sesuai dengan SOP yang disediakan. Kemudian untuk protokol pembelajaran di kelas, siswa dilarang masuk sebelum dilakukan penyemprotan. Jadi sekolah sudah melakukan penyemprotan, lalu wajib memakai masker, di saat di lingkungan sekolah maupun di kelas. Kemudian siswa dan guru saat sebelum masuk ruang kelas itu harapannya sudah mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dan sekolah juga sudah menata antara jarak siswa dengan siswa yang lain itu kurang lebih 1,5 meter. harapannya nanti juga Bapak-Ibu, siswa dan guru itu memakai seragam dan sepatu, jadi seragamnya harapannya seragam yang... Ini juga sebagian besar dari kemarin evaluasi ANPK, itu anak-anak memang menggunakan seragam, tetapi harapannya walaupun ada anak menggunakan seragam pramuka, tapi sudah kekecilan, kalaupun sudah kekecilan, kalau bisa menggunakan kemeja yang mungkin memang sudah dimiliki, jadi kemeja yang dimiliki saja dengan pakaian rapi, kemeja masuk di dalam celana seperti itu. Contohnya ada ya Bapak-Ibu yang seperti ini, jadi rapi, kemeja masuk seperti itu. Jika memang celananya agak kedodoran, boleh menggunakan ikat pinggang. Kemudian untuk celana kain itu digunakan di hari Senin sampai Kamis, tapi untuk PTM ini nanti di hari Senin, nanti akan dibagi Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi harapannya ketika memakai seragam yang sesuai ya Bapak-Ibu, jadi kemarin ada evaluasi saat ANPK itu seperti itu, kalaupun memang tidak memiliki seragam di hari yang harus ditentukan untuk masuk, bisa menggunakan kemeja yang dimiliki di rumah, paling tidak rapi dan memakai sepatu seperti itu. Kemudian di rasi pembelajaran, kami sudah menyesuaikan untuk tidak lebih dari waktu yang ditentukan, kemudian siswa itu diperkenankan untuk makan dan minum di meja, nah ini di meja kelas ya Bapak-Ibu, dan sebelum makan nanti harapannya juga anak-anak sudah membiasakan diri untuk hidup bersih, jadi cuci tangan dulu sebelum makan, dan nanti setelah makan juga cuci tangan. Lalu peserta pembelajaran di kelas itu maksimal 50% dari jumlah siswa dari angkatan yang bersangkutan. Lalu untuk protokol selanjutnya, saat KBM selesai, sebelum keluar kelas, siswa merapikan meja atau kursi, dan membawa sampah kepada tempatnya. Jadi kalau memang tadi ada kertas-kertas yang tidak diperlukan, harapannya bisa sambil membantu kita menjaga kebersihan, seperti itu. Lalu setelah KBM selesai dan bel pulang, harapannya nanti ada petugas piket di kelas, nanti petugas piket sudah disediakan, akan membersihkan ruangan kelas, dan akan melakukan disinfektan, seperti gambar yang ini. Untuk kesiapan, kita juga sudah melakukan ini Bapak-Ibu, jadi harapannya kita sama-sama saling menjaga kesehatan untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan sekitar. Lalu saat istirahat, selalu diingatkan juga memakai masker, kemudian cuci tangan sebelum dan sesudah makan, seperti itu. Untuk makan, harapannya di tempat yang sudah disediakan, kalau di kelas bisa di kelas. dan tidak ada anak yang berkerumun, seperti itu. Untuk ruangan kelas sendiri, sekolah sudah menyiapkan, kemudian jendela juga kami buka, agar sirkulasi udara itu baik. Saat pulang sekolah nanti, tetap diingatkan anak membawa masker cadangan, Bapak-Ibu, siapa tahu tadi basah saat minum, atau basah saat makan, jadi bisa digantikan. Kemudian menghindari kontak fisik dengan orang lain, jadi tadi saat Pak berangkat, itu setelah cuci tangan, cek suhu, tempel absen dengan kartu pelajar, nah nanti untuk yang pulang sekolah juga sama. Setelah pulang sekolah, lewat depan lobi, dengan alur yang sudah ditemputukan, alur masuk dan alur keluar, harapannya bisa memindahkan nanti anak-anak, karena sudah ditatarapi, tadi sudah disiapkan oleh tim, itu juga pencet kartu pelajar untuk presensi pulang. dengan harapannya saat melakukan presensi kartu pelajar, anak-anak tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan, seperti itu. Selesai pembelajaran, guru dan siswa meninggalkan ruang kelas satu persatu dengan tertib. Nah, ini yang kami harapkan, jadi biar kita sama-sama tidak saling berkerumun. Nah, untuk pengaturan jadwal dan tatap muka terbatas sendiri, materi yang akan diajarkan nanti adalah materi esensial, dan tadi ada informasi guru yang mengajar itu di bawah 50 tahun, harapannya seperti itu, dan sudah disiapkan. Kemudian siswa nanti mulai sekolah itu pukul 07.30, jadi anak-anak harapannya sebelum 07.30 itu sudah berada di lingkungan sekolah, karena 07.30 itu sudah mulai pembelajaran yang diawali dengan perwalian bersama wali kelas, sampai dengan pukul 10.40. Lalu dalam satu kelas itu terdapat 50%. Ini maksudnya per kelasnya ya, bukan per angkatan. Jadi setiap kelas itu maksimal 50%. Dan untuk setiap PTM, siswa itu belajar dua mapel, dengan jeda istirahat satu kali selama 20 menit. Nah, untuk pembagian waktu PTM itu sendiri, kelas 10 itu nanti hari Senin, hari Senin besok, jadi Senin besok itu diawali oleh kelas 10 dulu, lalu hari Rabu-nya itu kelas 11, dan hari Jumatnya itu kelas 12, di mana nanti akan dibagi menjadi dua sif. Jadi kalau besok itu tanggalnya tanggal genap, berarti nomor absen genap lah yang boleh datang ke sekolah untuk melaksanakan PTM. Boleh datang ke sekolah itu syaratnya dari mana? Dari Bapak-Ibu yang sudah mengizinkan, khususnya seperti itu, dan sudah mengisi surat pernyataan yang disiarkan oleh sekolah. Nanti akan bergantian di minggu selanjutnya, kalau ternyata tanggalnya tanggal ganjil, berarti presensi yang ganjil, yang berangkat ke sekolah. Seperti itu. Nah, ini untuk contoh penjatualan minggu pertama. Jadi, ini untuk khusus minggu ini saja ya, Bapak-Ibu. Di hari Senin ini nanti, itu ada PTM hanya untuk kelas 10. Untuk kelas 11 dan kelas 12-nya PJJ. PJJ, mereka belajar dari rumah, dan Bapak-Ibu guru juga mengajar online. Itu sampai jam 12 lebih 5. Kami menyesuaikan waktu, karena takutnya ketika nanti saat PTM banyak survei-survei, atau ada instrumen, atau ada monitoring dari dinas, mungkin Bapak-Ibu guru sedang menyiapkan instrumen yang terlibat. Jadi, untuk penjatualan mungkin ada pengurangan sedikit, yang mungkin biasanya itu sampai pukul 12.30. Tetapi untuk bahasa asing, tetap berjalan secara online ya, Bapak-Ibu. Khusus untuk bahasa asing, tetap berjalan secara online di sore hari. Kemudian hari Selasa itu off, Bapak-Ibu. Semua siswa kelas 10, 11, 12 itu belajar dari rumah, PJJ. Karena sekolah disterilkan. Kemudian untuk hari Rabu, khusus di minggu ini, tanggal 6. Tanggal 6 itu tepat bertepatan ulang tahun YPL. Jadi, harusnya ini adalah PTM kelas 11. Karena ada hari ulang tahun Yayasan Pangun di Luhur, maka di-offkan. Baik untuk PJJ dan juga untuk PTM-nya. Fokus untuk ulang tahun YPL. Kemudian di hari Kamis itu juga masih off, pembelajaran kembali. Tetapi secara PJJ atau secara daring. Kemudian nanti di hari Jumat, di hari Jumat itu kelas 10 dan kelas 12 itu melaksanakan pembelajaran secara online. Lalu untuk yang kelas 12 yang melaksanakan pembelajaran secara pertemuan tetap muka terbatas. Nah, khusus untuk kelas 12 karena jumlah siswa dalam tiap rombelnya itu sesuai batasan dari dinas. Kelas 12A itu ada 11 siswa, 12B ada 18, C juga sama. Maka semuanya bisa hadir ke sekolah. Khususnya itu untuk yang kelas 12. Tapi untuk kelas 10 dan kelas 11 itu dibagi menjadi dua sip, ganjil dan genap. Dan untuk catatan kembali, bahasa asing baik Jepang, Jerman, dan Mandarin dilaksanakan seperti biasa sore hari secara daring. Nah, harapannya nanti juga anak tetap membawa laptop atau handphone karena proses pembelajaran kita sudah, harapannya sudah paperless ya Bapak-Ibu, tidak ada lagi yang mengerjakan menggunakan kertas, yang dipumpulkan gurunya, lalu gurunya mengoreksi dengan kertas. Nah, nanti juga akan menggunakan platform Google Classroom yang biasa digunakan. Jadi nanti anak-anak tetap menggunakan laptop dan handphone serta buku-buku pendamping sesuai dengan jadwal pembelajarannya. Serta alat tulis yang dimiliki masing-masing tanpa harus saling meminjam. Lalu yang terakhir, nanti harapannya mohon bantuan dari Bapak-Ibu nanti akan disiarkan oleh wali kelas berkaitan dengan surat pernyataan. Nanti ada alatnya di sini ya Bapak-Ibu menggunakan materi 6.000. Dan harapannya besok Senin untuk anak-anak yang belum, yang akan melaksanakan PTM itu sudah mengumpulkan surat pernyataan di hari ini. Nanti kami batasi sampai nanti malam. Kemudian untuk kelas 10, karena kartu pelajarnya itu belum jadi, mungkin nanti bisa dengan secara online login menggunakan agenda sekolah saat di kelas. Seperti itu. Jadi saat datang, setelah cek suhu, kemudian langsung datang menuju kelas, langsung untuk masuk ke platform agenda sekolah untuk presensi. Seperti itu. Karena proses kartu pelajar untuk kelas 10 sedang dibuat. Untuk kelas 11 dan kelas 12 sudah ada kartu pelajaran. Mungkin dari saya cukup itu saja Pak Yohanes berkaitan proses pelaksanaan yang akan kita laksanakan KPM, khususnya PTM terbatas, dan secara daring. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat sore. Baik, terima kasih Ibu Novi. Bapak-Ibu, orang tua murid, saya percaya bahwa Bapak-Ibu masih banyak hal secara teknis yang ditanyakan. Dan terbukti di chat memang banyak yang bertanya. Dan itu sangat wajar. Itu sangat wajar. Baiklah, kami di sini nanti akan menjawab beberapa pertanyaan ini. Semoga nanti bisa memberikan pemahaman yang utuh. Saya sampaikan juga bahwa SMP ini juga sudah membentuk tim Satgas COVID-19 yang diketuai oleh Bapak Yustinus Pascahana yang tadi memimpin doa pembukaan. Jadi beliau ini selain wakasek kesesuaan, juga ketua Satgas COVID-19 SMP di Lugur. Maka nanti berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan ini, nanti ada Pak Mulyono, selaku kepala sekolah, Bu Novi, selaku wakil kepala sekolah kurikulum, dan juga Pak Yustinus, selaku ketua Satgas, yang akan menghandle dan menjawab semua pertanyaan yang sudah ada ini. Nah, baiklah Bapak-Ibu, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menulis di chat. Semoga satu persatu nanti akan bisa terjawab. Jika ada pertanyaan yang sama, saya kira Bapak-Ibu bisa mengamini saja. Baik, sekarang akan saya cek dari yang pertama Bapak-Ibu, berkaitan dengan memang hal-hal yang sifatnya teknis, sifatnya teknis, yang sudah disampaikan. Semoga ini saya tidak salah. Kalau nanti ada Bapak-Ibu sudah menulis, tetapi masih ada yang merasa belum terjawab, silakan nanti boleh menyampaikannya. Baik. Saya mulai, ini sudah banyak, ini mulai dari ini, saya mungkin mulai dari ini. Saya yang pertama mungkin mulai dari 10T. Selamat sore Bapak Agi Mulyono, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu, orang tua semua. Terima kasih. Oh ya, ini penyampaian persiap PTM yang sudah baik. Terima kasih untuk apresiasinya, Ibu. Lalu berikutnya permisi. Pak, saya mau tanya, kalau melanggar peraturan itu langsung disuruh pulang ya? Langsung disuruh pulang ya? Silakan Bapak-Ibu, Pak Mul, Pak Yus, atau Bu Novi yang mau menjawab. Baik, Pak Yohanes, mungkin yang dimaksud, kalau anak sudah datang melanggar aturan, misalnya nanti pelanggarannya itu tidak pakai masker, kita ada cadangan masker, Pak. Jadi, tidak langsung disuruh pulang. Kalau misalnya, tadi kan ada beberapa tahap ya, saat keberangkatan, saat di dalam sekolah, saat kepulangan, seperti itu. Nah, nanti untuk sanksi, kalau yang sanksi bersifat individu, misalnya tadi kan saya beri contoh, misalnya setelah pulang, kalau tidak pulang, tapi nongkrong di mana. Seperti itu kan saya kira akan membahayakan. Nanti berikutnya kita ada catatan untuk anak-anak itu. Tapi kalau sudah sampai di sekolah, saya kira kalau pelanggaran bisa ini, kita berikan solusi, ya itu ini, tetap kita izinkan, kecuali kalau memang pelanggarannya itu misalnya sakit, kalau sakit kan tetap ini, Pak. Tidak bisa, tetap harus ditaruh di ruang isolasi. Setelah itu, kalau memang perlu ada penanganan dari ini, yang pihak kesehatan, sekolah juga akan selalu koordinasi dengan puskesmas. Jika ada yang tidak akan mendesak untuk itu, kita bersama dengan puskesmas. Tapi kalau misalnya diminta hanya langsung pulang, itu nanti orang tua yang harus menjemput. Begitu, mudah-mudahan sudah menjawab ya, Ibu. Terima kasih, Pak Mul. Untuk berikutnya, Bapak-Ibu, pertanyaannya, apakah membawa laptop saat PTM? Langsung saja jawab, karena tadi Bu Novi sudah mengatakan, iya, Bapak-Ibu. Putra, Bapak-Ibu, kalau PTM tetap membawa laptop, bukan untuk mengikuti pelajaran, tetapi untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada. Jadi, usaha tata muka sudah pelajaran, bukan kotoran anak-anak masuk ke Google Meet, begitu ya, bukan seperti itu. Google Meet itu dimanfaatkan untuk yang ada di rumah. Prinsipnya adalah membawa laptop. Bahkan tadi Bu Novi mengatakan bahwa laptop dan HP. Begitu ya, Bu Novi, ya. Ya, baik. Berikutnya, lanjut saja, bagaimana jika misalnya anak tidak nyaman dengan PTM, dan memutuskan untuk online saja. apakah pulih atau bagaimana? Monggo, silakan. Mungkin Pak Jus bisa menjawab, Pak Jus. Halo, Pak Jus. Ya, Pak Yus. Ya, mungkin bisa menjawab, Pak Jus. Monggo. Saat anak ke sekolah, apakah harus membawa laptop atau membawa HP? Begitu ya, Pak Yus, ya? Ya. Ya, jadi ke sekolah membawa laptop, itu untuk mengerjakan tugas yang di LMS, ya, Pak Yus. Karena semua pusat kegiatan kan ada LMS, itu ada learning management systemnya, ada di Google Classroom, ya, Pak. Sehingga terpusat, begitu ya. Jadi membawa... Berarti bukan laptop, ya? HP juga bisa, boleh, ya? Oh, bisa. Laptop atau HP, tapi lebih mendukung kalau menggunakan laptop, ya, Pak. Ya, ya. Makasih. Terima kasih, Pak. Terus lanjut, Pak Yus. Kalau anak atau orang tua menilai bahwa anak memang sudah nyaman, apa namanya, online, PTM justru memang tidak nyaman, ya, memutuskan untuk online, apakah boleh seperti ini, Pak Yus? Semua keputusan itu kembalinya ke orang tua, Pak. Jadi boleh atau tidaknya, PTM itu kembali ke orang tua, seperti yang disampaikan Pak Mul tadi, waktu di awal itu tiga pilar tadi, orang tua itu menjadi termasuk pilar utama untuk bagaimana siswa boleh atau tidak boleh PTM. Terima kasih, Pak Yus. Ya, baik. Betul sekali, Pak Yus. Bahkan kalau Bapak-Ibu melihat syarat-syarat dan ketentuannya sedemikian itu, silakan, Bapak-Ibu, setelah ini baru menulis suatu pernyataan itu, boleh atau tidak. Jadi kalau misalnya membolehkan dan tidak membolehkan, itu ya tidak apa-apa, sama saja Bapak-Ibu. Ya, bukan kok, oh kalau membolehkan, apa namanya, ada hadiah, Pak, mediatan, tidak, enggak, enggak, enggak. Di sini tidak ada ya Bapak-Ibu ya, jadi silakan Bapak-Ibu benar-benar mempertimbangkan segala risiko dan keadaan sesuai dengan aturan juknis SOP yang sudah disampaikan. Begitu ya Bapak-Ibu ya. Baik, berikut. 50 persen ini, mungkin Pak Mul atau Bu Novi ini, maksimum atau kelas 50 persen, apakah kalau semua masuk bisa jadi satu kelas dan sebagainya. Mungkin ini dengan jarak 1,5. Silakan Bu Novi atau mungkin Pak Mul, pertanyaan dari Bapak Doni Suwandono. Ya, oke, mungkin saya jawab ya Pak Iyo ya. Jadi, persaratan itu sebenarnya kan lebih pada kelas-kelas yang besar ya. Kalau negeri kan memang 36 atau 40. Nah, kalau kita yang kelas berapa, 10 sama kelas 11, saya kira itu wajib 50 persen itu. Jadi, tidak bisa terus 100 persen nanti dipecah kelas itu tidak bisa. Kita harus mengikuti instrumen yang sesuai dengan juknis. Jadi, untuk kelas 10 dan kelas 11, itu tetap harus mengikuti 50 persen. Jadi, misalnya besok ya, besok itu kelas 10 yang PTM terbatas. Maka nanti anak yang besok terundang itu hanya separoh dari ini, maksimal ya separoh itu, maka nanti akan ditentukan. Ya, Bapak-Ibu wali kelas akan menyampaikan nanti siapa yang besok itu masuk. Jadi, kalau tadi Bu Novi menyampaikan besok tanggal ganjil, yang masuk ganjil itu hanya sebagai contoh saja. Itu bukan menjadi hajuan. Yang penting nanti bisa bergantian. Artinya kalau anak itu minggu ini sudah tatap muka, minggu besok tidak. Seperti itu ya, Bapak-Ibu. Ini karena judulnya saja pertemuan tatap muka terbatas. Nah, kecuali ya keadaan khusus, untuk kelas 12, karena jumlahnya dengan 50 persen itu masih memenuhi kapasitas maksimum, bisa nanti dilaksanakan secara 100 persen. Tapi kita juga harus bersurat. Termasuk untuk ini ya, Bapak-Ibu, mungkin ada yang menyampaikan, tadi kalau tentukan Senin, Rabu, Jumat, apa bisa diganti? Misalnya Selasa, Kamis, Sabtu, itu tidak bisa, Bapak-Ibu, karena kita harus mengikuti monitoring yang dari dinas. Kita harus mengikuti itu. Itu ya, Pak Yo. Jadi, nanti persisnya supaya Bapak-Ibu orang tua mungkin tidak menafsirkan sendiri-sendiri, ada ini yang disampaikan oleh melalui agenda sekolah atau Bapak-Ibu wali kelas, besok itu yang masuk siapa? Itu ada daftarnya. Nanti berikutnya, minggu depan itu siapa? Itu ada. Supaya apa mungkin tidak menimbulkan mungkin persepsi yang berbeda-beda. Begitu saja, Pak Yo, nanti sekaligus mungkin ada tadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat, sudah saya jawab. Ya, baik. Baik. Maaf, Bapak-Ibu, kok tiba-tiba kepental sendiri, keluar sendiri? Baik. Saya lanjutkan, Bapak-Ibu. Nah, ini Pak Yus, Bu Novi, ada pertanyaan yang berikan dengan soal moda transportasi. Pertama, saya agak sarangkum saja supaya tidak terlalu lama. Yang pertama, apakah boleh naik sepeda? Ya. Yang kedua, belum memiliki SIM, bolehkah mengendarai motor? Ini kan demi kemudahan. Walaupun tadi Bu Novi sudah menjelaskan ini, bahwa kemudahan transportasi ini, sebaiknya jangan transportasi umum, misalnya angkot atau apa gitu ya. Seperti itu. Monggo, silakan. Mungkin Pak Yus atau Bu Novi. Ya, dari saya dulu ya Pak, mungkin nanti bisa ditambah Bu Novi atau Pak Mul ya. Mudah-mudahan suara saya jelas terdengar, karena ini koneksi kurang stabil juga ya. Ya, jelas Pak Yus. Yang pertama adalah diusahakan yang terbaik itu memang diantar dan dijemput ya Pak. Itu pilihan yang terbaik ya. Yang kedua adalah, kalau tidak ini bisa antar jemput, menggunakan moda transportasi yang sesuai dengan protokol. Sesuai dengan protokol. Tadi juga dijelaskan dalam aturannya seperti itu ya. Yang sesuai dengan protokol pasti Bapak-Ibu semua sudah tahu. Yang ketiga tadi, Bapak-Ibu, saya menjawabnya kalau ini agak susah ya. Apakah kalau tidak punya SIM, anak saya boleh pakai sepeda motor demi kemudahan. Bapak-Ibu, saya mengajarkan begini. Kalau anak saya sendiri ya, kalau kamu belum punya SIM, ya berarti belum mempunyai hak untuk menggunakan sepeda motor itu secara umum ya di jalanannya. Jadi saya mengajarkannya begitu. Jadi Bapak-Ibu mohon juga bisa berdisiplin ya dengan anaknya ya. Kalau misalnya belum mempunyai SIM, ya harapannya tidak menggunakan atau memakai motor ke sekolah. Ini juga nanti pada akhirnya juga kita sendiri yang orang tua dan sebagainya yang akan merugi. Paling tidak memberi pelajaran disiplin bagi anak, boleh dan tidak boleh itu, ya ini wajib bagi orang tua ya. Lalu berikutnya kalau pakai sepeda, apakah boleh sepeda-sepeda? Tentunya sepeda, ini ya Pak Yauntel ya Pak Yauntel, sepeda ini ya boleh saja. Kalau itu kan, ya asal jangan terlalu jauh. Kalau jauh, nanti sampai sekolah sudah lemas duluan ya, kalau mungkin jaraknya agak dekat, itu masih kurang. Mungkin tambahkan Pak Mul. Saya kira jelas sih, untuk jawabannya Pak Yus. Baik. Pak Yus, mungkin kalau ada yang langsung membuka mic, silakan mungkin, biar enggak dari chat terus, mungkin ada yang mau disampaikan langsung. Baik. Ya, baik. Baik Pak Mul, terima kasih. Tapi ini saya memberikan catatan Bapak-Ibu, ternyata dari beberapa pertanyaan di chat, itu juga hampir sama, tentang apa izinkan pakai HP, penjemputan, lalu bawa laptop, ini juga sudah terjawab. Semoga Bapak-Ibu yang merasa sudah menulis di chat, dan sudah terjawab, sudah cukup. Gitu ya. Nah, baik. Kalau begitu, sekarang saya persilahkan Bapak-Ibu, yang mau langsung bertanya, boleh, silakan untuk raise hand. Raise hand, silakan. Biar kelihatan siapa yang angkat tangan, silakan. Mohon izin, Pak. Mohon izin, Pak. Ya, Pak, mohon untuk raise hand dulu, Pak. Coba, Pak. Oh, oke, 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 Pak. Ya, karena sudah ada. Baik. Pertama ya, raise hand ini sudah ada, itu Pak Teo. Oke. Oke, apakah Pak Teo jadi tadi? Oke, oke. Ditulungkan lagi. Saya, Pak, Pak Janus. Oh ya, baik, silakan. Ada dua hal yang saya sampaikan. Yang pertama, ya, saya usulkan kalau makan itu jangan dalam kelas. Saya usulkan, ya. Karena nanti akan terjadi buka mulut, dan ada terjadi beberapa orang di dalam kelas. Saya sarankan, kalau makan itu menggunakan ruang terbuka. Misalnya, juga pada waktu istirahat, anak-anak tidak ada di kelas, atau di depan kelas, tapi diajak mungkin, karena cuma sedikit, kan, diajak ke lapangan. Biar mereka sekalian juga berjumur, terjadi interaksi yang bisa dijaga jarak di sana. Di lapangan SMA itu cukup baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya sangat menyadari PTM ini untuk SD, SMP itu sangat mudah dilakukan. Tapi untuk SMA ini suatu hal yang sungguh perjuangan yang luar biasa. Karena bagi saya, PTM ini bagaimana mengajak anak itu untuk menyadari bahwa PTM ini menjadi sesuatu yang diusahakan bersama, terutama anak juga. Jangan sampai terjadi seperti tahap pertama, salah satu SD di tiga anjurkan, diberhentikan. Secara tiba-tiba diberhentikan, karena tidak pakai masker atau apa, di foto, jadi terkenal di sana-sini, akhirnya mendapat perhatian yang negatif. Mungkin anak-anak juga, saya kira kita orang tua, para guru juga, ini yang sangat luar biasa untuk mengajak anak-anak SMA ini. Saya kira hal yang sangat, apa itu, ekstra kerja keras untuk mengajak mereka. Itu saja Pak Yo, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tio. Pertanyaan atau saran yang sangat bagus. Untuk hal ini, saya kira Pak Muld bisa menjawab, Pak Muld tentang makan di dalam kelas, di dalam kelas. Silakan Pak Muld. Baik, terima kasih Pak Tio, sahabat saya ini dulu waktu muda, teman main sekarang Pak Tio menjadi pengawas saya. Sangat bagus apa yang disampaikan, bahkan ini juga persis perencanaan kami Pak Tio. Bahkan pada saat PTM ini, supaya kedatangan anak-anak ini bermakna, semula kita ajak anak ke lapangan, toh luas kan itu, kita ajak senam atau apa, seperti itu. Istirahat juga kita sudah menyiapkan, di luar itu sudah ada pembatas. Namun, seperti tadi saya sampaikan, kita mengikuti jugnis yang ada dari Dignas, dan itu pun juga memang berentangan dengan waktu itu ada narasumber yang memberikan pencerahan untuk tatap muka ke anak-anak usis dan siswa SMPPL itu. Bahkan makan jangan dikelaskan, tapi ternyata dari instrumen yang dibuat oleh Dignas dan yang disampaikan itu tetap harus dikelas. Maka nanti kalau ada usulan ini, mungkin nanti kalau ini juga secara khusus kita tanya lagi ke pengawas. Tapi kemarin yang disampaikan oleh Pak Kasudin, itu siswa harus di dalam kelas, Pak Teo ya. Ini sebenarnya sejalan dengan yang kami siapkan sebenarnya, Pak Teo ya. Termasuk juga saat istirahat. Ini protokol yang harus kita ikuti. Mungkin nanti dinamikanya kalau ada izin, ya baik supaya seperti yang sampaikan Pak Teo itu, saya kira juga baik ya. Nanti mungkin untuk menghilangkan kejenuhan juga kan. 175 menit anak terkurung di kelas itu, saya kira kan juga, nah ini apa bedanya dengan di rumah? Mungkin juga seperti itu kan. Apalagi ada yang sudah dua tahun itu belum pernah ke sekolah. Terus tadi ya, mungkin menambahkan tadi yang pertanyaan yang tentang SIM itu, saya kira ini bagian dari edukasi kita ya. Saya kira orang tua harus mengatakan jangan. Tadi waktu saya memaparkan, itu kan kita mendapatkan teguran waktu ANBK, anak jelas belum punya SIM, tapi datang dengan menggunakan sepeda motor. Saya kira kita harus memberikan edukasi ke anak-anak ini. Analoginya secara ekstrim, nanti anak-anak mungkin malah, apa istilahnya ya, belum punya istri, punya anak. Itu kan sama saja. Supaya taat untuk itu. Saya beri analogi yang ekstrim tadi. Begitu ya Pak Teo ya, mohon dipahami, meskipun ya kadang tidak sesuai dengan apa yang kita siapkan. Terima kasih Pak Teo. Terima kasih Pak Mul. Jadi mohon maaf Pak Teo untuk sementara, masih belum sesuai ya. Belum diterima ya. Berikutnya saya persilahkan orang tua dari Emanuel 10B. Silahkan Bapak. Suruhi Bapak-Bapak. Ya, sama suruhi Pak. Terima kasih dengan nepon PT Siombing. Saya orang tua dari Emanuel Tristan. Saya tadi sudah bertanya di kolom chat. Pertanyaan saya, kebetulan anak kami ini belum divaksin kedua. Nah, bolehkah sampai dia nanti divaksin kedua, kita izinkan untuk hadir di PTN. Karena minggu-minggu ini waktunya dia sudah boleh untuk divaksin kedua. Dan saat ini kami sedang mencari lokasi sesuai dengan vaksin yang pertama, Sinovac. Vaksin yang kedua nantinya kami mencari yang Sinovac juga tentunya. Tapi kami minta izin untuk anak kami belum dapat mengikuti PTN sampai nanti selesai vaksin keduanya. Kira-kira boleh tidak seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Ya, baik. Ini tentang vaksin. Saya kira ini langsung saja bisa dijawab Pak Mul. Untuk vaksin Pak Mul. Baik, Pak Yu. Terima kasih Bapak untuk ini. Seperti tadi saya sampaikan ya, ini yang kuncinya pada orang tua. Kalau orang tua masih khawatir, saya kira meskipun sudah vaksin dua kali, ya itu kalau memang masih khawatir, kalau mau, apa istilahnya, selama ini pembelajaran PJJ efektif, kami tetap memperbolehkan Pak, dan tetap akan memberikan pelayanan untuk itu. Karena ini termasuk tadi latihan itu, harapannya kan apa yang disampaikan di sekolah, anak yang di rumah juga bisa mengikuti. Seperti itu Pak, ya. Saya kira terima kasih untuk ini, supaya ini kan untuk kesehatan kita semua. Kalau masih ada kekhawatiran, ya tetap orang tua. Yang penting nanti juga ada diskusi dengan anak ya, karena kemarin itu saya pernah mendapatkan laporan, anak pengen banget langsung segera tatap muka, tapi orang tuanya masih khawatir, tapi supaya nanti ada kesepakatan untuk itu. Terima kasih Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Mul. Pak Nippon mohon untuk diturunkan dulu tangannya Pak. Berikutnya saya persisalkan kepada Bapak Karl RSM. Silakan Bapak. Nanti berikutnya, setelah itu Ibu Devi ya, Ibu. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya karel orang tua dari Aron 10A, Pak. Tadi seperti disampaikan sebelumnya, Pak, memang ketika makan ini kan memang bisa menjadi salah satu faktor yang kita waspadai ya, Pak. Jadi mungkin saya sarankan, Pak. Ini belajar dari kejadian yang memang beberapa kali terjadi di kantor saya juga. Pada saat makan bersama, walaupun sudah jaga jarak, begitu ya Pak, mungkin perlu dimitigasi resiko untuk anak-anak makan tidak berbicara, Pak. Nah, itu satu. Lalu yang kedua, untuk mitigasi resiko mungkin nanti pada saat istirahat, begitu, atau pada saat siswa mungkin ada yang keluar masuk kelas, begitu ya Pak. Kita menyadari, pasti kadang-kadang anak-anak ini kan eforia ya Pak ya. Jadi mereka happy gitu ya, bertemu teman di sekolah setelah sekian lama. Nah, mungkin minta tolong Bapak Ibu atau karyawan sekolah ada yang bisa membantu untuk istilahnya itu melakukan patroli begitu, Pak. Patroli dalam arti ketika misalnya anak-anak ada dua, tiga orang berkumpul, kadang-kadang secara tidak sadar refleks, mereka itu berbicara nyaman kalau masker diturunkan, Pak. Nah, jadi ini saya sarankan nanti ada Bapak Ibu Guru yang berpatroli gitu ya, melihat anak-anak dan langsung menegur begitu, Pak. Sehingga masker untuk tetap selalu terjaga ini menjadi suatu budaya begitu, Pak. Ini pasti nanti agak sulit, karena anak-anak ini kan cukup lama di rumah ya, Pak. Mungkin kalau kita yang bekerja sudah beberapa kali sidang, ke kantor, segala macam, kita sudah terbiasa satu hari pakai masker full, full day begitu ya. Nah, anak-anak ini menurut saya belum. Nah, jadi minta tolong itu, Pak, mungkin dua hal dari usulan saya untuk mitigasi resiko di sekolah, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak Kak untuk masukannya. Saya kira ini sudah kami persiapkan untuk tim pengamanannya. Semoga semuanya bisa berjalan dan bisa sinergi dengan anak-anak. Terima kasih, Pak Kak untuk masukannya. Berikutnya, Ibu Devi. Dipersilakan, Ibu Devi. Iya, Pak. Selamat sore, Pak Yohanes. Saya Devi, orang tua dari TAMA, kelas 10A, Pak. Saya tadi mau menanggapi yang tentang makan di kelas. Mungkin salah satu saran saja, Pak. Mungkin, apa namanya, orang tua mungkin bisa menyediakan ketika makan, ketika lepas masker, nasa itu, Pak, pelak atau nasa visal, Pak. Jadi, taruh nasa filter yang ada di, akan ditaruh di hidung, Pak. Jadi, ketika makan, lepas masker, paling enggak untuk masuk virus melalui hidung. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sekolah menyediakan air purifier, Pak? Seperti itu. Nah, kalau misalnya enggak menyediakan, mungkin setiap anak kalau misalnya diperbolehkan untuk membawa air purifier, Pak. Tapi, taruh di meja makan individualnya setiap anak. Seperti itu. Kalau misalnya ini salah satu sarannya. Nah, yang saya tanyakan, Pak, apakah nanti ketika PTM akan berlangsung berkelanjutan, itu apakah ada dari sekolah ada swab untuk rutin gitu, Pak? Itu saja sih, Pak. Setiap minggu atau setiap bulan. Itu saja, Pak. Terima kasih, Pak Johanas. Baik. Baik. Terima kasih, Ibu Devi. Wah, ini mungkin langsung Pak Mul atau Pak Ayus yang menjawab tentang swab khususnya, Pak. Ya. Dan makan. Oke, terima kasih untuk sarannya, supaya nanti anak-anak sungguh bisa menjalankan protokol dan tetap sehat. Maka nanti berdasarkan masukan-masukan yang baik tadi, saya kira kita tetap juga akan catat dan nanti usulkan. Tentunya kalau kita tidak sesuai dengan SOP yang dibuat oleh Dignas, kita sifatnya mengusulkan. Dan seperti tadi yang sampaikan oleh Pak Karel, itu memang harapannya siswa, guru di dalam kelas itu juga tidak melepas masker. Bapak-Ibu guru saat mengajar, seperti saya ini pas bicara, kebetulan ini satu ruang saya sendiri, Pak Ayu itu sendiri, Bapak-Ibu guru di ruang sendiri-sendiri. Tapi nanti ketika PTM terbatas itu, itu harus tetap memakai masker. Anak-anak diusahakan seminimal mungkin untuk bicara. Jadi tidak terus ada nanti diskusi di kelas seperti itu, nanti harapannya supaya tidak membuka masker untuk itu. Tadi kalau mungkin yang usulan Ibu tadi, sekolah belum bisa mengusahakan, tapi orang tua bisa mengusahakan, dan yang lebih baik, saya kira monggo untuk itu. Tapi yang jelas, sekolah untuk protokol kesehatan itu sudah menyiapkan, sesuai apa yang ada SOP dari Dignas, dari Satgas COVID, dan juga dari Puskesmas. Tapi kalau nanti akan ada yang lebih seperti itu tadi, dipersilahkan. Terus yang berkaitan dengan berikutnya, nanti kalau akan ada swab PCR atau antigen itu, berikutnya nanti melihat dinamikanya, kalau nanti memang dari Satgas COVID itu memerlukan untuk itu, nanti kan pasti dari Dignas, setelah sekian lama pertemuan tetap muka ini, ada yang terpapar atau tidak, ya pasti akan ada seperti itu. Tapi kita untuk yang pelaksanaan itu nanti dari pihak Satgas COVID. Kalau yang kemarin-kemarin saat kita vaksin, itu alumni yang menyelenggarakan. Kalau ini sekarang kita memang kerjasama dengan Satgas COVID, Kelurahan, Puskesmas, Satpol PP, RT RW untuk itu. Begitu Ibu, mudah-mudahan sudah terjawab semua. Tadi kalau masih ada yang di ini, monggo, sampaikan. Ya, baik. Ya, Pak Mul, terima kasih Pak Mul untuk jawabannya. Berikutnya, saya persilahkan Ibu Utrina untuk menyampaikan pertanyaannya, Ibu, kalau memang masih ada. Ya, terima kasih Pak Yoh. Selamat seri Bapak Ibu, guru semua. Tuan mau tanya satu, Pak. Anak saya ini kan selama ini PJJ pakai komputer PC ya, pakai laptop ya. Nah, itu kan nggak mungkin ibu ke sekolah. Apakah memungkinkan kalau sekolah meminjamkan, entah itu laptop atau komputer. Sementara saya tahu kalau HP itu kan tugas agak susah ya Pak ya, dibuat lebih efektif kalau komputer atau laptop. Mohon arahannya Pak, itu aja sih. Terima kasih. Ya, baik. Pak Mul, apakah ada cadangan? Ada Pak, pasti ada itu. Karena kemarin saat di rumah pun kan sekolah juga memfasilitasi. Kemarin kan Bapak Ibu wali kelas nyampaikan, kalau anak-anak terkendala, tidak ada laptop, ya sekolah kan mengusahakan. Apalagi nanti ini di sekolah ya, tapi ya nanti harus ada pendataan dari awal, menyampaikan ya, seperti kasus tadi Bu Itrina, tadi anaknya untuk ini nyampaikan, supaya ya kalau banyak sekali mungkin tidak memenuhi, tapi kalau hanya satu dua anak, ya sekolah akan memfasilitasi itu, ya supaya kalau memang apa tadi ada yang hanya mau pakai HP, mungkin nanti kalau mau mengerjakan tugas ada kesulitan, bisa membantu anak-anak. Itu saja Pak Ibu, yang penting nanti disampaikan ya Bapak Ibu, yang kira-kira ada kesulitan seperti itu, supaya apakah nanti di sekolah juga pakai PC atau laptop, atau tablet, ya kebetulan kan juga banyak perangkat, supaya nanti anak bisa belajar optimal. Baik Pak Mul, terima kasih. Saya perserahkan berikutnya yang sudah raise hand, ini Bapak Agustinus Ayung, Prasetyo, silakan Bapak. Baik, selamat sore Pak. Ya, selamat sore Pak, silakan. Terima kasih sebelumnya karena saya kira Bapak Ibu Guru di SMA PL sudah dengan susah kaya berusaha untuk menyiapkan PTM, untuk PTM ini, dengan membuat protokol-protokol pencegahan terjadinya COVID. Tetapi tadi seperti saya tanyakan di dalam chatting room, jadi mungkin perlu dipersiapkan protokolnya juga. Apabila ada yang terkonfirmasi sebagai positif, misalnya baik itu siswa, guru, tenaga administratif, maupun tenaga pekerja lain yang ada di SMA PL. Nah, ini bagaimana protokolnya? Apakah akan dilakukan secara swab mandiri, dengan PCR secara mandiri, atau jadi mulai mungkin ke kontak tracing-nya, kemudian sampai PCR-nya. Karena tentu begitu misalnya, misalnya sebagai contoh, misalnya ada salah satu siswa yang terkompok masih positif, di sekolah gitu ya, kemudian siapa yang melakukan kontak erat gitu ya. Lalu melakukan pemeriksaan sampai kan mungkin itu ke orang tua-orang tuanya. Karena kan siswa ini kan juga kembali ke rumah masing-masing. Dan mereka di rumah juga melakukan kontak erat dengan orang tuanya dan keluarga. Nah, saya kira penduk ada protokol dari sekolah, SMA PL tentunya. Sampai batas mana tanggung jawabnya SMA PL untuk melakukan kontak tracing tadi. Sehingga tidak ada kesalahpahaman Pak. Nanti karena bisa saja terjadi kesalahpahaman ya. Misalnya saya berharap ekspektasi saya lebih banyak daripada yang di ekspektasi oleh sekolah. Oleh karena itu sebenarnya perlu ada kejelasan sejak awal. Bagaimana tanggung jawabnya sekolah. Sekolah baru tanggung jawab sampai di mana ya. Sehingga kita pun tahu ketika misalnya terjadi terkonfirmasi positif, itu kita bisa tahu langkah apa yang juga yang mesti kita lakukan sebagai orang tua terhadap anak kita gitu ya. Sehingga memudahkan dan tidak ada salah paham di antara orang tua dengan sekolah. Saya kira itu mungkin masukkan dari saya. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak Ayung. Pak Mul, ini mungkin bisa dijawab singkat saja Pak Mul untuk seberapa batas tanggung jawab sekolah tentang ini Pak Mul. Ya baik, terima kasih. Ya Pak, nanti apa, seperti tadi saya sampaikan bahwa anak datang itu langsung pes suhu. Kalau nanti normal bisa langsung masuk kelas. Tapi kalau misalnya suhunya lebih dari 37,3 tadi ya, itu kan anak itu ke ruang isolasi Pak ya. Di ruang isolasi ya nanti dipantau itu ada petugas dari UKS yang tentu saja Bapak Ibu Guru. Kalau nanti perlu tindak lanjut, ya nanti tentunya kita kerjasama dengan puskesmas Pak. Tadi seperti yang saya sampaikan, sekolah juga selalu koordinasi dengan puskesmas. Kalau nanti misalnya puskesmas apa, mungkin ingin melakukan tes ke anak itu, ya bisa saja dilakukan. Tapi dari awal, seperti tadi saya sampaikan, kalau misalnya putera-putera Bapak Ibu bergejala, ya sebaiknya dari rumah sudah dilarang dulu ya. Misalnya sudah batuk-batuk, pilek, panas, ya sebaiknya jangan. Supaya tadi saya sampaikan, kalau ada satu anak AB, pasti akan berdampak ke teman-temannya, ke Bapak Ibu Guru, dan mungkin juga nanti akan kembali ke orang tuanya lagi ya. Begitu ya, kalau kami di sekolah, nanti juga ada dua ruang isolasi, ada ruang UKS seperti itu Pak ya. Nanti supaya anak yang sejak awal itu terdeteksi untuk suhu ya, yang sekolah bisa melakukan kan hanya suhu ya Pak, nanti terus ke ruang isolasi. Nah setelah ruang isolasi, kalau nanti ditunggu mungkin keadaannya tidak membaik, ya kita menghubungi Buskesmas. Begitu Bapak, ya terima kasih mungkin juga sambil mengingatkan kita supaya kita tetap tidak AB untuk itu. Ya harapannya nanti dari rumah, orang tua yang tahu persis kondisinya, ya jangan sampai nanti anak sudah jelas bergejala, tapi diizinkan. Ya sehingga tidak terlalu banyak nanti apa istilahnya membebani untuk sekolah dan teman-temannya. Begitu saya kira Pak Yohanes dari saya. Ya, baik. Baik Pak Mul, terima kasih. Bapak-Ibu ini masih ada dua yang resen. Mungkin semoga nanti pertanyaannya lain dari yang sudah ada di chat, karena saya sudah minta pada Bapak-Ibu guru yang lain juga kalau sedapat mungkin ikut menjawab yang ada di chat. Baik, kita beri kesempatan pada Ibu Prasna, setelah itu baru Ibu Mercy. Saya persilakan Ibu Prasna. Selamat sore semuanya. Saya dengan tempat-tempatnya dari Michael Karnen Tumbelaka. Saya senang sekali kalau memang dari pihak SMA-PL sudah bisa PTM. Tapi memang kita tetap mengingat harus tetap menjalankan prokes, itu saja. Saya sudah dengar dari tadi semuanya orang tua, semua juga kelihatannya mau ya untuk anaknya tetap bisa PTM. Nah, saya cuma mau mengingatkan saja bahwa masker yang kita pakai itu pasti harus diganti setiap 4 jam sekali. Lalu, ya tetap prokes harus jalankan. Lalu apa lagi ya? Ya, untuk cuci tangan dan lainnya mungkin itu juga perlu disiapkan oleh sekolah. Itu saja sih, saya hanya mau mengingatkan itu. Satu lagi, tadi untuk orang tua dari siapa ya, Immanuel, tadi yang perlu vaksinasi Sinovac untuk yang kedua, kalau Bapak mau itu bisa diberikan di Rumah Sakit Brawijaya, Antasari. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat bisa datang langsung ke sana pagi hari. Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Ibu Plasna, untuk masukannya. Saya kira tidak ditanggapi ya, Pak Amul, karena sudah memang masukan yang sangat bagus. Terima kasih, Ibu. Berikutnya, Ibu Mersi Mandagi, dipersilahkan. Baik, perkenalkan, saya Bapak, Pak. Maaf, Pak. Memang nama itu banyak nama perempuan, soalnya. Ya, perkenalkan, saya Pak Amandagi, saya orang tua dari Mikael Mandagi, kelas 10C, Sinovac. Jadi ada beberapa yang jadi pertanyaan dan usulan saja sih, Pak. Yang pertama ini gambaran sedikit. Untuk Mikael itu sampai saat ini belum dapat bahan celana. Karena waktu pas kita daftar itu celana bahannya itu habis mungkin ada beberapa anak juga sama mungkin. Mungkin bisa dikasih informasi apakah cukup nanti ketika PTM berlangsung Mikael cukup pakai celana panjang saja. Karena memang bahan dari PL itu ada dua bahan yang sampai saat ini belum kami terima, Pak. Karena informasi terakhir adalah bahan tersebut habis sedang dipesan. Sampai saat ini kami belum terima. Itu yang pertama. Poin yang kedua, Pak. Mungkin dari pihak sekolah mungkin juga pamul selaku pelasuk dengan pihak terkait pelaksanaan untuk pembelajaran tetap muka ini. Mungkin masalah vaksin itu harus betul-betul ditegaskan. Jadi anak-anak, pengajar, guru, siapapun juga, satpam, OB, dan sebagainya yang akan masuk atau datang ke sekolah itu memang harus sudah divaksin dua kali, Pak. Mungkin itu yang boleh jadi ketentuan kalau boleh diusulkan, Pak. Jadi mereka-mereka semua yang ada di sekolah. Karena ini kan nggak cuma guru dengan anak. Ada juga mungkin security, ada juga OB, ada juga petugas apa, dan sebagainya yang terlibat dalam kegiatan di sekolah satu hari itu. Mungkin diingatkan mereka-mereka yang sudah divaksin. Dan hal tiba-tiba mereka, ya tadi Pak mau sampaikan, mungkin panas, batuk, mereka juga harus konsen untuk tidak hadir ke sekolah. Jadi jangan sampai kita ingatkan pada anak, tapi ternyata lewat dari security, misalnya. Kan itu bisa berdampak juga. Kemudian hal prokes, Pak. Mungkin bicara prokes, saya nggak tahu nih, kalau di PL apakah ada paging atau apa yang selalu diingatkan mungkin, Pak. Ketika mungkin setelah berdoa di awal, mungkin di paging, diingatkan untuk selalu menjaga prokes, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan sebagainya. Itu masuk di paging, kan, Pak. Saya berpikir kalau memang selalu diingatkan hal-hal seperti itu, mungkin di awal pelajaran, kemudian pergantian pelajaran, dan sebagainya. Itu masuk di paging, di sekolah, menyingatkan untuk hal-hal prokes tadi, Pak. Jadi makin sering diingatkan, biasanya itu menjadi makin baik, biasanya. Lalu ketiga, tadi, pembicara sebelumnya dari orang tua, dosul kan, atau pihak guru, saya lupa, itu masalah ganjil-genap masuknya sesuai dengan nomor absen. Maksudnya saya sih, sebagai orang tua, melihatnya itu baik, Pak. Baik dalam artian begini, kita sebagai orang tua tahu, absen kita tuh, misalnya Mikael tuh di exclusif kelas 22, apa nomor absen 22, berarti genap. Saya tahu bahwa dia akan masuk selalu di hari Senin, di tanggal genap. Jadi memperbundah juga, Pak. Takutnya kalau itu ada perubahan, ya kadang-kadang dimasukkan pun dalam agenda sekolah, itu kalau tiba-tiba terselip atau terskip, bisa kita nggak ingat. Tapi kalau dengan aturan ganjil-genap itu, yang usulan tadi itu, Pak, saya bilang, buat orang tua membantu. Karena dia tahu, oh absen 22, berarti sekarang, minggu ini absen ganjil nih, tanggal ganjil, berarti dia nggak masuk. Minggu depannya, Senin pasti tanggal genap, berarti. Itu selalu tiap minggu kan selang-selang-selang, Pak. Jadi sebagai orang tua sih, usulan itu sangat baik, membantu kami. Kalau kita lihat di tanggalan juga seperti itu, misalnya hari Senin, sekarang tanggal 1, minggu depannya pasti tanggal 8, karena dia tambah 7 hari. Jadi anak kita yang berabsen sesuai dengan nomor sen ganjil dan genap, bisa lebih aware lah, lebih tahu, oh, jangan lupa ya, besok tanggal genap nih, kamu harus masuk gitu. Oh, besok tanggal ganjil, kamu harus masuk gitu. Itu sih, Pak, beberapa pertanyaan dan mungkin usulan yang bisa sampaikan. Terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih, Pak Mandaki. Bisa ditanggapi yang pertama tentang seragam, Ibu Novi. Bagaimana, Bu Novi? Boleh saya tanggapi, Pak Yus? Ya, boleh, Pak Yus. Dan sekaligus ya, Pak Yus, tentang bagging tadi yang biar mengingatkan-mengingatkan terus begitu, Pak Yus. Silakan, Pak Yus. Ya, terima kasih. Mungkin saya juga ingin melengkapi beberapa tadi yang ada di chat juga ya, supaya yang sudah saya lihat nanti bisa saya jawab ya. Satu, berkaitan dengan di sekolah itu kelas memang tidak disetting sebagai ruang multimedia ya. Jadi tidak ada colokan ya, Bapak Ibu. Harapannya adalah ketika berangkat itu sudah dipersiapkan, laptop itu dalam keadaan full ya, Bapak Ibu. Karena memang tidak ada colokan sebanyak siswa di kelas. Maka mohon pengertiannya untuk peralatan, terutama laptop, alat elektronik yang dibawa itu dari rumah dalam keadaan full baterai ya. Itu lalu yang berikutnya, tadi terima kasih masukannya Bapak Ibu untuk selalu mengingatkan anak ya, memang dari pagi kita mulai dari awal, nanti kalau yang PTM itu dari pagi masuk sekolah itu sudah ada Bapak Ibu guru yang piket ya, paling dari awal, sudah kita ingatkan. Piket pagi, piket istirahat, lalu piket siang ya, anak Bapak Ibu pulang itu juga ada piket, nanti mengantisipasi ya namanya anak-anak, kadang sering lupa kalau enggak diingatkan ya. Maka itu untuk pengawasan, untuk mengingatkan, pasti kita akan selipkan di situ. Lalu yang tadi berkaitan dengan bahan ya Pak ya, celana ya, mungkin nanti mohon disampaikan ke wali kelas untuk putranya, sehingga ada yang namanya kasus-kasus seperti ini kan perlu kebijakan ya Pak, paling untuk masuk kalau memang belum ada celana yang bisa pakai celana yang lain ya, misalnya celana abu belum ada, bisa pakai celana yang lain yang pantas dan layak ya. Selanjutnya perlu ada laporan ke wali kelas juga tentang bahan yang belum didapat, sehingga disampaikan ke pengurus kooperasi untuk tindak lanjutnya ya Pak Ibu, sehingga nanti segera bisa ditindaklanjuti, supaya tidak nanti ke sekolah berbeda sendiri ya, supaya nanti ada penanganan. Itu sehingga anak-anak semua bisa menjalankan pembelajaran dengan baik. Jangan ini silakan nama nomor kelas lapor wali untuk segera ditindaklanjuti pengurus kooperasi ya tentang pengadaan seragam. Itu saja, terima kasih Pak Yus. Baik, terima kasih Pak Yus. Mungkin untuk Pak Mul, silakan menegaskan kembali Pak Mul, masalah vaksin tadi Pak Mul. Ya, oke, baik. Yang pertama, vaksin Bapak-Ibu. Kita sudah meyakinkan bahwa Bapak-Ibu guru sudah vaksin dua kali semua. Bapak-Ibu Satpam, ya, TU, pelaksana semua sudah vaksin dua kali, Pak ya. Jadi, terima kasih tadi untuk pertanyaan itu. Kemudian harapannya memang kemarin kan sekolah juga mendorong. Bahkan sekolah memfasilitasi ya, dengan kerjasama dengan alumni, yaitu harapannya anak-anak itu juga sudah vaksin dua kali semua. Nah, namun kalau sampai sekarang apa, misalnya belum, ya, dan orang tua mengizinkan, ya, sebenarnya kalau menurut SOP juga diperbolehkan, namun kan supaya ya, teman-teman tenang, ya, orang tua juga mungkin tidak khawatir, itu kan lebih baik kalau dua kali. Tapi yang jelas yang kami sudah mengusahakan itu, Pak, jauh-jauh sebelumnya. Ya, dan juga, apa istilahnya, sudah ada yang merasakan, yang sudah ada alumni COVID, nih, Pak Yu, Pak Hendrik, itu ternyata setelah vaksin itu, ya, artinya tidak bergejala berat. Ya, ini, ini, maka protokol itu sungguh-sungguh kita siapkan. Kemudian yang pertama tadi, untuk selalu mengingatkan, ya, itu pasti, Pak, tadi sudah sampaikan Pak Yus, pagi saat datang itu sudah ada petugas kami, Bapak-Ibu Guru yang piket, ya, untuk mengingatkan untuk itu. Bahkan mungkin nanti juga pakai, apa, agenda sekolah juga mengingatkan. Kemudian tadi yang, apa, ganjil-genap, ya, yang ketiga, itu saya kira masalah teknis saja, Pak, kalau itu dirasa baik, saya kira juga bisa dilaksanakan. Namun, ya, kadang-kadang, dinamikanya mungkin, ya, Senin ini, apa, bisa PTM, ya, Senin besok, tanggal merah. Kalau berikutnya ada lagi yang, yang, apa, istilahnya ada anak yang kelompat, seperti itu, kadang-kadang juga, apa, bisa menimbulkan mungkin kecemburuan atau apa, ya, maka ini hal teknis saja. Dan kadang-kadang juga bisa, karena dinamikanya mungkin ada kegiatan yang harus pijijik semua, ya, seperti itu kan bisa berubah. Tapi nanti mohon, ya, masukan-masukan, termasuk yang ada di chat, ya, banyak sekali, mohon mungkin Bapak-Ibu Wali Kelas juga bisa, apa, menanggapi untuk itu. Ya, maka kami sangat membutuhkan kerjasama dengan orang tua, ya, komunikasi, supaya kalau dalam pelaksanaan kami mungkin ada kekurangan, itu, ini, bisa untuk evaluasi bagi kami. Begitu Pak Yuh, ya, udah-udah menjawab. Baik, terima kasih Pak Mul. Ini mungkin terakhir Bapak-Ibu, semoga yang di chat juga sudah terjawab. Terakhir dari Ibu Alida, atau maaf kalau Bapak Alida monggul, silakan. Selamat sore Pak, saya Ibu. Oh, Ibu, ya, baik, silakan dulu. Ya, terima kasih. Selamat sore Pak Yuh, selamat sore Pak Mul. Selamat sore, Ibu. Ya, dari kelas 10C. Sebenarnya agak menyambung mengenai masalah seragam, mumpung ada Pak Mul dan Pak Yuh di sini. Kami dari awal sebenarnya agak kesulitan ini masalah seragam ini, Pak. Nah, salah satunya sekarang, karena sekarang harus PTM, otomatis kami sekarang harus melengkapi semua seragam yang ada, ya, Pak. Nah, sampai sekarang kami itu belum mendapatkan seragam olahraga. Sudah cukup lama kami disuruh tunggu. Nah, yang ingin saya tahu sebenarnya prosedurnya bagaimana, Pak. Apakah kami tetap harus menanyakan terus pada admin apakah sudah ada atau belum? Ataukah memang ada informasi yang menurut kami, kalau, maaf, sebelumnya kami dari SMPPL, biasanya kami diinformasikan, Pak, dari adminnya, gitu. Nah, mohon saran, bagaimana sebaiknya? Sekarang kan sudah mau PTM, jadi otomatis kami harus lebih aware lagi masalah seperti ini. Terima kasih, Pak. Oke. Ibu Aleda, terima kasih. Saya kira ini sama dengan tadi pertanyaan dari Pak Mandagi. Berarti untuk seragam, tolong untuk menyampaikan kepada wali kelas, agar nanti segera ditindaklanjuti. Bapak, Ibu, mungkin dari tim kami yang ada di sekolah, itu karena kesibukannya atau apa, lalu lupa. Tetapi ini tetap akan diproses, Ibu. Ya, akan diproses. Silakan nanti menyampaikan kepada wali kelasnya yang sudah dibeli apa, yang belum didapatkan apa. Supaya segera bisa diatasi. Saya kira begitu ya, Bu Novi ya. Halo, Bu Novi. Oh ya, baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, baik. Baik, Bapak, Ibu. Saya kira itu ini sudah menjelang mahrib pukul 17.52. Tadi sudah ada juga yang nge-chat sambil bersiapan ibadah, saya kira bagus. Saya kira waktu ini sudah mencukup ya, Bapak, Ibu. Apakah pertanyaan saya terakhir dari chat, adakah Bapak, Ibu yang merasa belum terjawab, Bapak, Ibu? Mungkin langsung resen saja yang memang merasa belum terjawab. Berarti kelas 11 minggu depan itu sampai belum ada jadwal ya, Pak? Kelas 11 belum ada jadwal kayaknya ya? Iya, Bapak. Jadi kelas 11 itu karena besori Rabu itu kita off, maka kelas 11 baru dimulai minggu depan ya, Bapak. Oke, siap. Makasih, Pak. Betul, ya, baik. Baik, saya kira begitu. Bapak, Ijin? Ibu Kurnia? Siap. Ada? Bapak, Ijin? Ya, Ibu Kurnia? Matrainya matrai 6 ribu ya, Pak, ya? Eh, 10 ribu, Bu. Kalau sekarang... Siap, siap. Iya, sekarang 10 ribu, Bu. Terima kasih. Bu Siska, silakan. Bu Siska. Maaf, Bapak. Saya kurang mudeng tadi tentang kalau anak pakai ojol gimana ya, Pak? Maaf, Pak. Oh, pakai ojol ya? Betul, Pak. Ya, Pak Ijin. Silakan, Pak Ijin. Terima kasih, Pak Ijin. Tadi disampaikan bahwa kalau anak-anak tidak diantar oleh orang tuanya atau tidak menggunakan antarjemput, maka bisa menggunakan moda transpostasi yang sesuai dengan protokol. Kalau ojol, lalu kemudian biasanya kan juga scan barcode juga ya, kalau ini aplikasi peduli-lindungi ya, artinya sesuai prokes ya, saya kira tidak masalah. Kalau sesuai dengan prokes, tidak sesuai masalah. Yang dipermasalahkan misalnya kalau anak bawa motor, kemudian berboncengan, tidak sesuai dengan prokes. Biasanya kalau anak berboncengan itu ya, tahu sendiri ya, Bu, antara anak dengan anak itu. Itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ijin. Saya kira juga sama dengan moda transpostasi lainnya. Intinya adalah moda transpostasi yang aman, Bapak Ibu, sesuai dengan prokes. entah mau naik teksi atau mau naik apa begitu. Jadi Bapak Ibu yang memperkirakan ya, Bapak Ibu, untuk ini. Baik, terima kasih. Mungkin yang terakhir ini ada Ibu Agata, SMPL, Ibu Agata. Baik, Pak Ijin bertanya, Pak. Untuk kesempatannya, saya akan menanggapi sedikit berkaitan dengan seragam ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama, dari DIN seragam, kami memohon maaf atas keterlambatan pengiriman berkaitan dengan kaos olahraga ataupun bahan celananya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Namun kami upayakan dalam bulan ini semuanya akan tidak dirim. Keterlambatan ini disebabkan karena dari pabrik sumber makmur ada terkendala berkaitan dengan pencarian bahan celana, baik itu kaos olahraga atau bahan celana yang lain. Itu hal yang perlu kami sampaikan. nanti apabila barangnya sudah sampai semuanya akan segera didistribusikan oleh DIN seragam. Itu saja Pak Yus, Pak Yus, informasi dari seragam. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Atta. Jadi betul bahwa nanti Bapak Ibu yang apa belum seragam belum dikirim dan sebagainya bisa lapor ke wali kelasnya gitu ya Bu Atta ya. Untuk pendataan lagi ya Bu Atta. Oh iya baik. Baik, terima kasih. Sudah pendataan sudah cukup Pak. Kami sudah berkaitannya. Nanti akan kami kirimkan mengenai seragam-seragam yang belum diterima oleh para orang tua. Begitu Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Atta. Ya Ibu Aleda. Baik, Bapak Ibu sekret cukup ya Bapak Ibu ya. Baik. Terima kasih. Pak Nyoman. Cukup Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih kembali. Baik. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati sungguh kami berbahagia karena ada sinergi dan kerjasama antara seluruh dan orang tua untuk menyanyikan PTM ini. Kita selalu berharap dan berharap terus berdoa juga agar anak-anak dapat menjalankan PTM ini dengan penuh tanggung jawab. Ya, sehingga apa yang telah diizinkan ini terus berlanjur. Jangan sampai suatu saat sampai izin dicabut. Ya, gara-gara keteleduran atau apa yang lain. Baik, itu yang akan kita sangkan kepada anak-anak agar terus-menerus melaksanakan prokes dan melaksanakan PTM ini sebagaimana mestinya. Saya selaku pembawa caranya juga mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan kepada Bapak-Ibu semuanya. Dan sebagai akhir kata kita akan menutup kegiatan ini dengan berdoa penutup. Untuk itu kepada Pak Enriku saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Yohanes, Bapak-Ibu tanpa berpanjang lebar kita akhiri kegiatan kita untuk hari ini dengan doa kami pandu secara katolik mohon dukungan Bapak-Ibu dari kepercayaan dan iman Bapak-Ibu masing-masing. Mari kita hendik sejenak dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin. Puji syukur Allah Bapak Yang Maha Kuasa berkat kasih-Mu berkat penyertaan-Mu pertemuan kami dari tadi hingga selesainya ini sungguh menjadi pencerahan bagi kami untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran tetap muka terbatas. Berkatilah ya Tuhan apa yang kami upayakan juga para orang tua dan para siswa besok dapat melaksanakan aktivitas ini dengan setaik-baiknya dan sungguh kami mohon berkat dan pelindungan-Mu agar kami tetap diberi kesehatan di diri dijauhkan dari segala marah bahaya sehingga semua proses berjalan dengan baik. Bapak yang makasih semuanya telah kami sampaikan dalam pertemuan ini karena penyertaan-Mu pula kami boleh akhiri dengan baik. Kami akan lanjutkan aktivitas kami Tuhan mohon berkat-Mu penyertaan-Mu sehingga kami boleh melaksanakan aktivitas kami hari ini hingga nanti dapat terlaksana dengan baik. Kedalam tangan-Mu ya Allah Bapak kami berserah. Amin. Dalam laha Bapak dan Kutra dan Roh Kudus. Terima kasih. Silahkan Pak Ibu. Baik, terima kasih Pak Indrikus. Terima kasih kembali sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat. Tetap prokes kesehatan. Terima kasih. Terima kasih.